Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, diserahkan benar-benar petaka kepada Ketua Terbilih Bapak Haji Nadi. Bagi saya, Abang Nadi punya saya sejarah. Bagaimana perjalanan beliau dengan saya dan Pak Samsudin, mungkin banyak yang belum tahu mungkin ini, Pak. Bagaimana aporkan Bilih berkata dengan Abang Nadi pada mulai 2010, Nadi ya? Bagaimana pada saat kita musdaluk, balai rakyat sampai Hercules datang, sampai saya sama Pak Samsudin, pukulang pernah mati, Pak. Di Jakarta Barat saya mati, Bukulang Samsudin. Saya 12 motor, di Hadang 13, 4 pijang. Coba bayangin. Artinya itulah proses perjuangan. Saya, Pak Samsudin, terus juga dari 11 DMPC waktu itu, ya inilah saya pelaku-pelakunya. Artinya saya dihadang oleh orang-orang yang nggak senang dengan porkabung maju. 4 pijang lawan 12 motor, Pak Samsudin, ya? Coba bayangin. Itulah kenapa Bang Nadi termasuk yang pelaku sejarahnya. Makanya pada saat teman-teman konsultasi ke saya, saya bilang, saya nggak mau Bang Nadi diganti. Itu pohon saya. Kalau sampai Bang Nadi diganti, saya kecewa. Tolong hargai Bang Nadi sebanyak orang tua. Jadi kedepankanlah etika. Saya bilang. Menyampaikan sambutannya. Oh, silahkan. Hei, iya, Bapak. Sambil. Saya berterima kasih kepada Pak Nitya. Saya juga bingung, bisa kayak begini. Alhamdulillah, untuk dari Pak Nitya. Ya, masih, kita masih bisa bertemu begini kumpul. Mudah-mudahan, betawiti, jangan sampai putus obor. Jangan bersatu, kompak. Jangan sampai apa, sindir-sindiran, nggak usah. Nggak nyampur aja. Kalau ada orang betawiman. Gitu. Alhamdulillah, Bapak-Bapak Ketua kita juga, emang katanya tadi lagi ada nafad. Nafad Jawa Raya, Bang Suraya. Alhamdulillah, dia juga. Kalau nggak ada nafad itu, mungkin dia hadir. Alhamdulillah. Ini ke kita, Alhamdulillah, semuanya terhadir semuanya. Gitu aja, sampaian saya. Mohon maaf, saya beribu-ribu terima kasih sama Ketua Penintia dan setahun-setahunnya. Gitu. Apa lagi ya? Saya mungkin bisa ngomong, Pak. Gitu. Itu aja dari saya, kalau apabila saya mau nggak bisa ngomong, maka, kalau nggak salah-salah kata, gue harus di maafin. Sampai dikit dong, sama Babe Erman, Babe kita tuh, dan kalau Najib Bangadah, Babe-Babe Sukri, Alhamdulillah. Gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau adalah orang lama. Harapan saya, ke depan, Cipangis lebih maju lagi, lebih kompak lagi, dan anggotnya lebih banyak lagi, harapan saya. Dan saya yakin, di kepimpinan Bang Nadi ini, pertama, harapan kita, itulah, kalau kami bisa berselidih dengan pemerintah yang ada di wilayah masing-masing. Ya kalau mati ke DPD, dengan Kecamatan, dengan, apa namanya, Porsek dan Ramil. Pak Sajian kan, tadi bercerita tentang sejarah, Bang Nadi bareng-bareng, dikeroyok, 12 motor dikeroyok, 4 kijang. Itu gimana ceritanya itu, Pak Sajian? itu pada waktu kita mengusung Bang Nadi sebagai Ketua DPD. Jadi, ikhmat sejarah kecil saja sebetulnya. Artinya, ada miss, ada miss pada waktu itu, bahwa, ada juga yang ingin memimpin Depok pada saat itu. itu 2010, persis tanggal 7 Agustus, kita mengadakan mus, Jalup. Nah itu, SC-nya dari pusat, Bang Ihsan, dan OC-nya saya, dan Pak Samsudin. Tapi alhamdulillah, karena ke PIO yang pemimpin DPP pada waktu saya ingin Bang Abdul Ratif, yang sangat cool pada saat itu, hingga semua dalam kondisi aman. Jadi kita semua tertib lah. Dan sekarang hubungan dengan Hercules gimana? Hercules memang tetap, atas kita. Artinya karena Hercules kan termasuk, emang kawan setianya ketua kita, Bang Nadi. Sama juga orang Pekat juga yang boleh. Artinya, Bang Hercules tuh, yang gak mau, Porkabin sakitin lah seperti itu. Pak Sejen, makasih banyak. Ketua, ada tanggapannya nih? Tanggapannya, Alhamdulillah, terima kasih. Saya masih bisa dipercaya, sama anggota-anggota Porkabin sekejamatan Cimang. Dan mudah-mudahan kedepannya, Porkabin ini lebih baik lagi, dan lebih eksis, lebih kompak. Gitu aja, Bang. Makasih gitu, Kak. Pak Sejen, ini dong Pak Sejen, tanggapannya dengan terpilihnya, Bang Nadi. Pertama saya ucapkan selamat buat Bang Nadi, atas amanat yang diberikan oleh teman-teman Porkabin sekejamatan Cimang. Saya berharap setelah terpilih, Bang Nadi dapat menjalankan program kerja dari Porkabin, ketika Kota Depok. Yang kedua juga, saya berharap dengan hadirnya Bang Nadi, memimpin Porkabin, Porkabin sekejamatan Cimangis, keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Intinya, Porkabin sekejamatan Cimangis, saya berharap kehadirannya dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, khususnya di wilayah Pekabin sekejamatan Cimangis. Itu saja. Terima kasih, Cem. Terima kasih banyak. Selamat kepada Kabin Nadi yang sudah terbilih menjadi Ketua DPC Kecamatan Cimangis. Semoga ke depan Porkabin Kecamatan Cimangis dapat persidiri dengan format was lainnya dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Cimangis. Hasilnya apa nih, Bang Nadi? Dari Musyawara Kabang Nadi sebagai Ketua Panitia. Ya, Panitia itu mengantarkan apa aspirasi dari DPRT itu untuk memilih Ketua DPC Kecamatan Cimangis sehingga kami ataupun anggota DPRT memberikan kembali kepercayaan kepada Bang Nadi. Seperti itu. Yang mudah-mudahan ke depan bisa berisi energi. Bisa beri gambar ya? Dari kata ya? Di sini kita jumpa bakum rei tadi saya. Ngapas sih, tutup. Mau apa, apa, nyeinin apa? Dih, dih. Untuk gua, fidah, bidah.